Di awal acara Santini Jibret Award 2024, dimulai dengan momen yang bikin geleng-geleng kepala, di mana Hibnibah Sant komer ke eksekusif NOS Indonesia dengan gaya yang serius tapi santai memberi pesan manis ke pelatih timnas di Indonesia, Sintayong. Isi pesannya seperti ini, Hoss jangan kebanyakan bahwa pemain naturalisasi ya, nanti timnas jadi kayak tim campuran Eropa. Hibnibah Sant curhat kalau tiap ngomong soal ini, akun media sosialnya kayak disebut pasukan buzzer. Dia bercanda, ya diserang bukan cuma toel loh, gue juga kena katanya. Neri ya, buzzer kok sampai ratusan ribu, bahkan jutaan mungkin, siapa yang bayar? Lalu bagaimana sih respon Sintayong? Sang pelatih Korea yang duduk kenang di samping penerjemahnya, jeje, cuma senyum-senyum manis. Mungkin dalam hatinya dia bilang, cantai bro, ada maksud dibalik semua ini. Setelah acara, Sintayong pun buka suara. Dia bilang, jangan cuma lihat pemain naturalisasi, coba deh, lihat dari sudut pandang yang lebih besar. Kalau kita lulus ke Biela Dunia 2026, sepak bola Indonesia bakal naik kelas. Well, PSSD pun nggak cuma mikirin naturalisasi bro. Far, wasit asing, dan pembibitan pemain muda juga digincarkan. Jadi mari kita lihat, apakah timnas Indonesia bakal jadi raja sepak bola Asia, bahkan dunia? Gimana nih menurut kalian tentang komentar Pak Siti ini? Komentar di bawah ya, ditunggu.